Karyaan memitika rasa tiisuk-isuk mula anu penana di alun-alun kota Garut. Mangrebu-rebu masyarakat ngalut-ngeng keingga bandalet, ilubiung dinarangkeian kagiatan milangkala ke opat belas Bandung TV, sarta milangkala ke 200 genep kota Garut. Eta kagiatan te di papaisan kupintonan artis sarta ngabagikan mangpirang hadiah. Ninjak umur opat belas tahun ke TV lokal lain pagawean anu enteng. Satu tas makalangan tisa prak tahun 2005, eksistensi Bandung TV masih karasa tepi ke ayena. Nggoni ngareah-reah milangkala nuka opat belas Bandung TV rukun gawe jengpamarentah ke Bupaten Garut, ngokolaken kagiatan jalan santai sarta hiburan pesta rahayat. Prak-perakan ngabringken jalan santai nage dilakonanku Bupati Garut Rudi Gunawan. Jalan santai di iluan ku sa puluh rebu patandang anu mangrupa masyarakat bohti Garut, bohti luarin Garut, barudak jeng anu gesawawa, katiten barungah naker lalempang, meh lewi ti opat kilometer, ngurilingan pusir alun-alun Garut. Nalikan nepi kafinis patandang jalan santai sarta masyarakat sejena dihibur kupintonan artisunda petingan. Minangkawangun apresiasi kapatandang jalan santai Bandung TV jengpamarentah Kabupaten Garut masraken mangratus-ratus hadiah. Kaluan grand prize, tilu paket umroh sarta dua motor. Hari jadi Garut itu waktunya panjang ya artinya dari awal Februari sampai nanti bulan April. Cuman kalau yang kita create itu kita mulai dari tanggal 21 sampai dengan 24. 21 kemarin kita sudah dibuka pameran industri kreatif dan juga kooperasi oleh Menteri Kooperasi Republik Indonesia, Pak Apus Payoge. Nah rangkaian banyak memang ada VCO Pasanggeri Jaipong, kemudian juga ada VCO Pasanggeri Jaipong, kemudian juga ada VCO Pasanggeri Jaipong, ada Lomba-Lomba Industri Kreatif, pemilihan Brenna Basadar Gedung Parigel. Nah termasuk pada hari ini puncak dari rangkaian 4 hari itu adalah jalan sehat. Kebetulan kan jalan sehat ini bersama juga dengan ulang tahun Bandung TV. Jadi ini kita bersama-sama lah bersinergis antara kami dari penelitian lokal Garut dengan Bandung TV yang intinya adalah untuk sama-sama memeriakan dan memberikan hiburan untuk warga Garut. Karena event kayak gini memang jarang-jarang ya, setahun sekali atau juga mungkin udah beberapa tahun ini tidak ada event yang seperti ini di Garut. Makanya dengan bersinergian antara kita, Pemkap Garut, dengan Bandung TV, ya ternyata bisa memberikan warna yang baru untuk warga Garut. Dan tadi disebutkan ada Lomba-Lomba Kang ya, nah di hari ini apakah ada pengumuman Lomba atau sudah? Lomba-Lomba itu sudah diumumkan pada hari-hari itu. Misalnya Lomba Pop Sunda sudah ada juannya pada hari Kamis, Lomba Jaipong itu sudah ada hari Jumat. Nah kemarin hari Sabtu malam Minggu itu tadi malam agendanya adalah pemilihan Brenna Basadar Gedung Parigel juga sudah ada juaranya. Jadi ini adalah hari terakhir di PEN kita jalan sehat ini sebagai penutupnya dari rangkaian 4 hari kegiatan itu. Apresiasi anupang HDHD na dipasrahken ku Bandung TV, kasakumna sponsor, anu iciki bung dina etak kagiatan. Pangnak itu, tandi uwaganku pangrojong tisakumna pihak, rangkaian milangkala Bandung TV, moaldipaju kalawan lungsur langsar. Tim Liputan, Bandung TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.